Pembalap Mercedes Valtteri Bottas berhasil merebut posisi Paul Usai keluar sebagai pembalap tercepat di kualifikasi GP Brazil 2017. Nasib berbeda dialami rekan satu tim, Lewis Hamilton, yang terlibat kecelakaan. Pada sesi kualifikasi di Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, Sabtu, tanggal 11 bulan 11 tahun 2017, Bottas mencatat waktu tercepat, 1 menit 08.322 detik. Dia akan memulai balapan besok minggu, tanggal 12 November 2017 dari grid terdepan bersama dua pembalap Ferrari, Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen. Vettel menjadi pembalap dengan catatan waktu terbaik kedua di sesi kualifikasi. Dia mengukir waktu 1 menit 08.360 detik. Sementara rekannya, Kimi Raikkonen mencatatkan waktu 1 menit 08.538 detik. Sesi kualifikasi yang berlangsung di Interlagos diwarnai kecelakaan pembalap Mercedes, Lewis Hamilton. Driver yang telah memastikan gelar musim ini menghantam dinding lintasan setelah gagal mengendalikan mobil ma di tikungan ke-6 di awal sesi kualifikasi. Hamilton tidak mengalami cedera serius. Hanya saja, insiden tersebut memaksanya untuk memulai balapan minggu, tanggal 12 bulan 11 tahun 2017, dari posisi ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.